Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sriyallaha sriyidina muhammad wa alihi wa salli wa sallim biadadi rahmatillah biadadi mafi ilmilah Saya seorang hamba Allah yang bekerja di Hongkong ingin memberikan testimoni yang luar biasa dari kehebatan salawat salawat adalah jalan jalan untuk memberikan jalan keluar dari semua permasalahan yang kita miliki dunia yang fana dunia yang penuh dengan kesusahan kebingungan, kerubatan kalau kita tidak dekat dengan baginda Rasulullah pastilah kita akan bingung dan salah arah Alhamdulillah Allah takdirkan saya mengenal kem salawat dari kem salawat saya belajar memperbanyak salawat sebagaimana metode yang diberikan semasa training camp salawat lisan saya jadi terbiasa bersolawat tangan saya jadi bersahabat dengan tasbih di hitam jika suatu saat kehilangan tasbih saya pasti akan bingung karena saya sudah terbiasa dengan tasbih dan akan senantiasa bersolawat karena lisan ini sudah terlatih sudah terbiasa berkat bimbingan dari guru bunda hadidi guru bunda haji denia senyafrianto dan juga para admin-admin yang penuh keikhlasan penuh cinta mengajari kami bagaimana kami bisa memperbanyak salawat hingga suatu ketika ujian Allah datang putri saya di Indonesia mengalami kecelakaan ada benturan di kepalanya dia menyebabkan ada pendaraan di dalam otaknya dan harus dilakukan operasi pada otaknya suatu refleks pasti ada kesedihan mendengar kabar tersebut karena saya berada di jarak yang jauh dengan anak saya dan pastilah ingin berusaha yang terbaik ingin memberikan yang terbaik menolong apapun yang bisa ditolong kami bingung karena biaya operasi itu di dalam ilra nah sangat besar bagi saya karena saya adalah orang yang Allah karunia karena resepnya yang pas-pasan sehingga juga diharuskan membayar dengan puluhan juta tentu ada kebingungan di hati hamba meski hamba yakin Allah tidak akan membiarkan seorang hambanya dalam kebingungan dalam ketakutan saya terus saya terus panggil nama Rasulullah saya terus bersolawat dari ketika mendengar kabar itu sore hari saya terus bersolawat memanggil salallahu ala'ala muhammad salallahu ala'ala muhammad Allahumma salallahu ala'ala muhammad ya Rasulullah anak hamba adalah umatmu ya Rasulullah hamba terus-terus panggil seperti itu insyaAllah dengan kebertaan selawat Allah bukakan pintu jalan keluar dari yang yang mungkin kita tidak pernah sangka-sangka Allah bukakan pintu rezeki dari berbagai orang yang menawarkan memberikan bilya dulu asal anak hamba itu segera dioperasi masyaAllah tabarapallah sungguh dengan selawat adalah Allah melembutkan hati siapapun hingga tidak mudahnya untuk ibah kepada siapapun masyaAllah Alhamdulillah saya bersyukur dengan jalan itu anak hamba bisa dioperasi dengan keberkasaan hamba terus berselamat karena hamba takut hamba belum siap menerima kenyataan apapun hamba terus panggil Rasulullah hamba terus panggil Rasulullah jaga anak hamba ya Rasul jaga anak hamba ya Rasul hingga akhirnya operasi berjalan dengan lancar dan sekarang ada apa sudah pulih sudah sehat kembali Alhamdulillah semoga berkah Rasulullah semoga berkah salawat MasyaAllah semoga dengan apa yang saya alami ini bisa memotivasi sahabat-sahabat semuanya ketika ada kesulitan kepada ada kebingungan ketika di posisi terjepit yang mungkin saat itu kita benar-benar bingung apa yang harus kita perbuat jangan tunggu lama-lama langsung panggillah Rasulullah panggillah kekasih Allah kalau kita dekat dengan baginda Rasulullah Rasulullah sendiri yang akan memberikan jalan keluar bagi kita Rasulullah akan membantu kita tiada yang mustahil lewat salawat jika dengan hajatnya hajat dunia sejauh dengan mudahnya mengabulkan hajat-hajat kita apalagi dengan hajat akhirat kita Rasulullah berbesar kita untuk memperbanyak salawat karena apa karena dengan salat kita bisa dekat dengan baginda Rasulullah dan Rasulullah bisa kenal dengan kita dan puncaknya Rasulullah bisa menolong kita ini adalah impian semua umat semua bisa selamat dunia akhirat mari kita semuanya untuk banyak salat kepada baginda Rasulullah tinggal supaya hidup hidup kita selamat dunia dan akhirat demikian testimoni dari saya semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi dan juga ajakan kepada sahabat-sahabat semuanya mari kita semuanya bergabung dengan gem salawat berm salawat bukan nama jelis yang biasa karena kita dipimbing lisan kita terbiasa bersalawat agar kita tahu tujuan hidup kita di dunia ini apa tujuan kita di dunia adalah memperjuangan kedudukan yang tinggi di samping bagi Rasulullah sallallahu alaihi wassalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh